hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam datang kembali bersama saya efek project continue salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita inginkan dalam dekat ini akan segera tercapai amin Oke masih seputar untuk tutorial tips aplikasi dan beberapa informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan informasi ini ini bermanfaat juga buat tundung semua jadi di kesempatan kali ini sekarang saya akan berbagi bagaimana cara menonaktifkan untuk update otomatis khususnya pengguna Windows 10 ya buat tundung yang memang terkadang memiliki kendala saat loadingnya jadi saat kita mematikan PC ini dengan cara turn off kemudian kita akan menyalakan kembali dengan menekal tombol power pada CPU nya nah pada saat itu kita akan melihat untuk tampilan awal itu halamannya memang bertuliskan untuk tampilan dari Windows ya temennya nah setelah itu akan beralih ke halaman seperti ini atau beranda di PC nya dimana disini ada beberapa banyak sekali untuk file-file yang tampil seperti ini ya jadi seperti mobile Legends kemudian game master dan berapa di sini untuk file lainnya terkendala untuk masuk ke halaman seperti ini ya jadi salah satunya kita bisa dengan cara menaktifkan untuk Windows ini ya update otomatis ini memang sering saya alami ya saat saya masih menyalakan untuk update otomatis terkendala saat akan pengalihan ke halaman seperti ini temennya jadi kita sangat kesulitan atau lama sekali sedikit lama dan membuang-buang waktu ya jadi untuk mencegah hal itu temen bisa langsung menonaktifkan dengan cara seperti ini oke klik ke share di pojok kiri bawah temennya kemudian di sini untuk tipe hero to share ya kalian bisa cari aja Windows update temennya Windows update setting ya ini di paling atas ya Windows update setting klik saja seperti ini oke jadi ini ada keterangan untuk Windows update update post your device won't be updated will update are posted update will resume on nah jadi di sini saya sudah bisa meresum atau menaktifkan update otomatis hingga tanggal 30 bulan Maret 2021 temennya jadi per tujuh hari ini kita harus mematikan update otomatis ini ini untuk menjaga supaya tidak lalu menunggu lama saat kalian menyalakan power dari CPU nya ya jadi ini yang saya lakukan menggunakan PC Windows 10 ya jadi mungkin salah satu cara untuk mengantisipasi loading di PC atau Windows 10 lama jadi kalian bisa menaktifkan untuk resume atau update otomatis ini temennya jadi kalian perlu masuk ke pencarian seperti ini kemudian cari Windows update setting ya ini kemudian masuk dan akan dialihkan ke halaman ini silahkan temen bisa klik saja di sini setelah menyala resume saja temennya nah di sini post update for 7 day jadi kita menunggu tujuh hari hingga update otomatis ini menyala kemudian kita bisa langsung resume atau nonaktifkan nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk video kali ini semoga informasinya semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih